Han Bu Kong Jilid 11. Namun Cian Tong Lai menghadapinya dengan tertawa, sikapnya pengah, tamparan orang dianggapnya sepele, sekenanya ia hendak mengkis sambil mengejek, hektometer, hanya begini saja. Tanda petik. Belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong dirasakan tenaga tamparan orang sangat kuat, tangan sendiri yang menakis terasa kaku kesemutan, tanpa kuasa ia tergetar mundur beberapa tindak. Sesuai dengan pesan si gelang terbang wiki, mestinya alam kiong peng tidak bermaksud melukai Cian Tong Lai, tapi sikap orang yang congkak dan ucapannya yang menghina memnuatnya tidak tahan. Sambil membentak segera ia menubruk maju, sekaligus ia menghantam dua-tiga kali, selalu mengincar beberapa hiat sepenting di bagian iga lawan. Meski lengan Cian Tong Lai masih terasa kemeng, namun gerakannya tidak kurang gesitnya, dengan cepat ia mengindar dan balas menyerang beberapa kali. Keduanya sama terkesiap oleh ketangkasan lawan dan tidak berani lagi saling meremahkan. Dalam pada itu bantat telah memburu tiba, ia pun terkejut melihat pertarunan nesengit kedua orang itu. Apalagi dilihatnya air muka BWE Kiam Soat dan Yap Man Jing juga menunjuk rasa cemas, mau tak mau ia ikut perihatin. Mendadak terdengar suitan lam kiong peng, kedua tangan menghantam susul-menyusul dengan jurus Ciam Leong Sing Tian atau naga sembunyi melambung ke langit. Diam-diam bantat bergirang, ia pikir sekali anak muda itu mengeluarkan jurus serangan andalan perguruannya, kemenangan tentu tidak perlu diragukan lagi. Tak tersangka BWE Kiam Soat dan Yap Man Jing justru sama menjerit khawatir, berbareng mereka pun menuruk maju. Kiranya selama beberapa hari ini Lam Kiong Peng sudah terlampau letih, ia sudah kehabisan tenaga sehingga gerak-geriknya mulai lamban, jurus Ciam Leong Sing Tian itu dilancarkannya dengan terpaksa, tujuannya hanya untuk gugur bersama musuh. Namun BWE Kiam Soat dan Yap Man Jing yang menyaksikan di samping jauh lebih jelas, mereka tahu tenaga murni Lam Kiong Peng sudah habis, dengan melancarkan serangan maut itu keadaan anak muda itu justru lebih celaka daripada selamatnya. Maka mereka terus menubruk maju untuk membantu. Cianton ngelai mendengu sembari menggeser ke samping, ketika Lam Kiong Peng yang melambung ke atas itu mulai turun, segera ia pun bersuit dan bermaksud melompat untuk menyongsong lawan. Pada saat itulah tiba-tiba dari kanan-kiri menubruk tiba dua sosok bayangan orang dengan angin pukulan dasyat. Ia terkejut, cepat ia berputar melepaskan diri dari genjetan itu. Sementara Lam Kiong Peng sudah melayang turun, Karen sasarannya keburu menggeser, cepat gunakan gerakan Sin Leong Hain atau naga sakti memainkan awan, dengan berjumpalitan ia tancapkan kakinya di tanah dengan enteng. Sempat dilihatnya BWE Kiam Soat dan Yap Man Jing sama meliriknya sekejap, habis itu mereka terus menerjang lagi ke arah Ciantong Lai. Dari lirikan mereka itu jelas kelihatan perhatian mereka terhadap keselamatan Lam Kiong Peng. Tergetar hati Lam Kiong Peng. Bantat juga gegetun dan diam-diam ikut merasa bahagia bagi anak muda itu. Akan tetapi sebagai orang tua yang sudah kenyang asam garam kehidupan, rasanya dibalik kebahagiaan itu seperti ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Haha, tampaknya kedua nona benar-benar ingin belajar kenal dengan kepandaianku, baiklah ku perlihatkan sejurus dua jurus istimewa, supaya kalian tahu siapa tahu diriku. Seru Ciantong Lai dengan tertawa, akan tetapi ketika selesai ucapannya, dia tidak sanggup tertawa lagi. Mendadak Bwe Kiam Soat menutup empat kali ke beberapa hiatu mematikan di tubuh Ciantong Lai. Meski keempat hiatu itu tersebar di bagian yang berbeda, namun gerak serangan Bwe Kiam Soat itu seakan-akan dilancarkan secara serentak. Terpaksa Ciantong Lai melompat mundur dan tergenjang oleh serangan maut lawan itu. Tiba, tiba Bwe Kiam Soat tersenyum kepada Yap Menjing dan berkata, Yap Moai Moai, boleh kau mundur saja, biar ku layani dia sendiri. Akan tetapi alis Yap Menjing seolah-olah menegak tanpa bersuara ia pun menubruk maju dan melancarkan beberapa kali serangan kilat sehingga terpaksa Ciantong Lai melayani dengan sama cepatnya. Haha, serangan bagus, Kung Fu Lihai seru Bwe Kiam Soat dengan tertawa, adik yang baik, bukan maksudku bilang kepandayanmu renadah, cuma, untuk mengalahkan Kung Fu Tiao Tian Kiong dari Kun Lun San ini bagimu masih belum ukurannya, maka lebih baik kau turut kepada ucapanku dan mundur saja. Akan tetapi Yap Menjing tetap tidak menjawab melainkan melancarkan serangan terlebih cepat. Diam-diam Ciantong Lai juga terkesiap oleh serangan si Nona di samping heran asal usulnya dapat dikenali Bwe Kiam Soat. Adik yang baik, jika tidak mau kau turut perkataanku, biarlah Cici saja yang menyingkir kata Kiam Soat pula sembari menyurut mundur. Hi, apa maksudmu ini tanya Lam Kiong Peng dengan bingung. Dua mengeroyok satu kan tidak pantas, biarlah dia meneoba sendiri, masa kau khawatir sahut Kiam Soat. Airmu Kalam Kiong Peng tampak masam dan tidak menghirukannya lagi, ia coba mengikuti gerakan Ciantong Lai yang aneh itu. Dilihatnya Yap Manjing sekarang berbalik telah terkurung di bawah pukulannya yang lihai. Namun Yap Manjing masih dapat balas menyerang dengan sama gesitnya, meski agak terdesak di bawah angin, tapi belum ada tanda akan kalah. Dengan tertawa Bwe Kiam Soat berolok pula, wah rupanya Yap Jiup Pek memang mengajarkan sejurus kungfu sakti kepada murid kesayanaknya, cuma tak diduganya kungfu ini tidak digunakannya untuk menghadapi murid Sin Leong, tapi murid Kun Lun Pai yang justru dilabraknya. Lam Kiong Peng mendengus saja. Sedang bantat lantas mendekatinya dan berkata, tampaknya Nona Yap tidak. Tanda petik. Meski dua mengerubut satu, terpaksa harusku bantu dia, kata Lam Kiong Peng. Tiba-tiba terdengar Bwe Kiam Soat berucap dengan hampa, jangan kau khawatir, biarku. Tanda petik. Serentak ia melompat maju dan melancarkan pukulan dasyat. Terpaksa Ciantong Lai menarik serangannya terhadap Yap Manjing untuk melayani Bwe Kiam Soat, dengan demikian Yap Manjing jadi bebas tekanan. Ia menghela nafas dan menyingkir ke pinggir kalangan. Bantat merasa lega, ucapnya, pantas nama Kong Jiok Hwi Chu termashur, ternyata benar. Tanda petik. Jelas dia sangat kagum terhadap kelihayan kungfu Bwe Kiam Soat. Setelah termenung sejenak memandang bayangan Ciantong Lai, Yap Manjing menghela nafas, lalu menunduk dan pelahan membalik tubuh dan melangkah pergi. Kino Nayap, seru Lam Kiong Peng sambil melompat ke samping gadis itu, masa engkau hendak pergi? Manjing tetap menunduk, jawabnya pelahan, ya, ku pergi. Tanda petik. Tapi guruku. Tanda petik. Belum lanjut ucapan Lam Kiong Peng, mendadak terdengar bentakan Bwe Kiam Soat. Berhenti dulu. Lam Kiong Peng dan Yap Manjing sama berpaling, dilihatnya Ciantong Lai sedang menyerang, karena bentakan Bwe Kiam Soat itu ia lantas menahan serangan dan menegur, ada apa? Dengan lagak menggiurkan Bwe Kiam Soat berucap dengan tersenyum, selamanya kita tidak ada permusuhan apapun, untuk apa kita saling labrak mati-matian? Ciantong Lai memandangnya dengan tercengang, sahutnya kemudian dengan ragu, ya, memangnya tiada permusuhan apapun antara kita, buat apa kita mengadu jiwa? Malahan sebenarnya kita dapat saling tukar kepandaian sejurus dua, dengan begitu siapa pula tokoh Kang Ngau zaman ini yang mampu menandingi kita kata Kiam Soat pula. Ciantong Lai tertawa senang, benar, bila mana kita saling mengajar sejurus dua, haha bagus sekali. Tanda petik. Tutup mulut bentak Lam Kiong Peng mendadak. Kau mau apa jengek Kiam Soat dengan muka dingin? Aku, Lam Kiong Peng gelagapan. Jangan urus dia, ucap Kiam Soat kepada Ciantong Lai. Lalu ia pandang Lam Kiong Peng dengan tajam dan berkata pula, aku bukan sanak kandungmu, urusanku tidak perlu kau turut campur. Soal pesan tinggalan Liong Po Si juga tidak ada sangkut lautnya denganku, boleh silahkan kau bawa nona yap itu untuk melaksanakan pesan tinggalan gurumu. Seketika Lam Kiong Peng berdiri terkesima. B.W.E. Kiam Soat tersenyum kepada Ciantong Lai, katanya, em arilah kita pergi dan mencari tempat bersantap, perutku lapar. Dengan tersenyum Ciantong Lai mengangguk, serem tak keduanya melayang ke sana. Ciantong Lai sempat menoleh dan berteriak kepada Lam Kiong Peng, jika kau ingin bertanding denganku, silahkan pulang berlatih lagi tiga tahun dan boleh coba mencari ku lagi. Habis berucap bayangannya yapun sudah jauh, hanya suara tertawa pongahnya berkumandang dalam kegelapan. Lam Kiong Peng berdiri terpaku, suara tertawa orang terasa menusuk perasaan, sambil mengepal erat tinjunya, ia membatin, B.W.E. Kiam Soat, B.W.E. Leng Hiat, sungguh memenak berdarah dingin. Tanda petik. Menyaksikan kepergian B.W.E. Kiam Soat Mendaak Yap Manjing mendengus, kenapa tidakkah susul dia? Lam Kiong Peng menghela nafas, jawabnya, kenapa harus kususul dia hektometer, dasar tidak punya perasaan, jengek manjing sambil melengus. Tentu saja Lam Kiong Peng melenggong pikirnya, masa aku tidak berperasaan, dia bersikap begitu padaku, masa aku yang tidak berperasaan. Tanda petik. Tiba-tiba manjing berpaling dan berkata padanya, dia sangat baik padamu, masa engkau tidak tahu dan tidak menghiraukannya? Lam Kiong Peng tambah melenggak, masa, masa dia bermaksud baik padaku? Jika dia tidak baik padamu, mana bisa dia menaruh perhatian terhadap keselamatanmu? Tapi, tapi dia, telah pergi bersama. Tanda petik. Dia berbuat begitu justru lantaran cemburunya ketika ada anak perempuan lain mencarimu, maka dia, tiba-tiba manjing menambahkan dengan serius, ia tidak tahu maksudku mencarimu adalah untuk memenuhi janjiku terhadap gurumu. Bingung juga Lam Kiong Peng memikirkan perasaan anak perempuan yang sukari mengerti itu. Katanya kemudian, meski Nona Bwe telah pergi, hal itu disebabkan rasa gusar yang timbul seketika, nanti dia pasti akan, sampai di sini, mendadak dia teringat sesuatu, teriaknya, Hei, di mana Yap Syang Jiuloh? Yap Syang Jiuloh apatanya bantat dengan bingung. Yaitu pedang pusaka tinggalan guruku, senjata itu tadi ku taruh di samping Tik Yang, seru Lam Kiong Peng. Bantat melenggong, tapi pada waktu Tik Yang berlari pergi, tampaknya dia tidak membawa sesuatu. Ayo aku harus. Tanda petik. Kau mau kemana? Tanya manjing, apakah eng aku tidak ingin membaca dulu surat wasiat tinggalan gurumu? Oh, apakah surat wasiat ke guruku berada pada Nona? Tanya Lam Kiong Peng. Pelahan manjing mengeluarkannya sepucuk surat sambil melirik sekejap, lalu surat disodorkannya. Lam Kiong Peng menerima surat itu dan berkaita, tapi menurut perintah suhu, tiga hari kemudian. Tanda petik. Jika engkau tidak pulang ke Jihasan Ceng, apa alangannya bila kau baka saja surat ini? Kalau tiga urusan yang ditentukan oleh gurumu memerlukan bantuanku, maka birlah kita lekas menyelesaikannya, dengan begitu selekasnya aku pun cepat melepaskan dari persoalanmu. Pelahan Lam Kiong Peng membuka sampul surat, tulisan tangan yang cukup dikenalnya segera terpajang di depan mata. Isi surat itu berbunyi. Anak Peng. Aku sudah tua dan mendahului pergi, Jihau San Ceng buknlah tempat kediamanmu yang abadi, perusahaan orang tuamu juga perlu pimpinanmu. Kau lahir dari keluarga ternama, bakatmu pun tidak terbatas, hari depanmu sungguh gilang-gemilang dan tak terbatas. Seorang lelaki sejati memerlukan pembantu rumah tangga yang bijaksana, untuk ini perlu kau dapatkan istri yang baik. Nona Yap Manjing pintar lagi cerdas, dia gadis pilihan yang cocok untuk mendampingi hidupmu, inilah pesanku yang pertama. Sayang sekali Leong Hui tidak punya keturunan, karena itulah ku harap bila anakmu lebih dari satu, hendaknya seorang kau berikan si Leong untuk menyambung keturunan keluarga Leong. Inilah pesanku yang kedua. Tanda petik. Membaca sampai di sini, muka Lam Kiong Peng menjadi merah. Sungguh tak terduga olehnya pesan tinggalan Sang Guru justru menyangkut perjodohan dengan Yap Manjing. Ia membaca lagi. Selain itu selama ini di dunia persilatan tersiar berita misterius bahwa tempat suci dunia persilatan bukanlah Song San Siow Lim Si juga bukan Kun Lun atau Butong San melainkan terletak di suatu istana dan suatu pulau. Pulau itu bernama Cusin, para dewa. Diaman letak tempatnya sukar ditemukan. Konon Kun Motu adalah pulau kediaman manusia jahat dan keji di dunia ini, sedangkan istana para dewa tadi huni oleh manusia bajik dan bijak. Akan tetapi jika tidak menguasai ilmu silat maha tinggi, siapapun sukar memasuki istana dan pulau itu selangkahpun. Tergetar juga hati Lam Kiong Peng membaca sama pi di sini, ia merasa urusan ini benar-benar misterius dan penuh teka teki. Ia coba membaca lagi. Pada waktu masih muda sudah ku dengar cerita tentang istana dan pulau misterius ini. Akan tetapi orang yang bercerita selalu memperingatkan padaku agar selama hidup hanya boleh meneruskan kisah ini satu kali dan kepada seorang saja. Selama hidupku telah berkelana menjelajaui dunia, namun kedua tempat itu tetap tidak dapat ku temukan. Sekarang ku pergi dan cerita ini ku sampaikan kepadamu dan manjing, tentu saja kalian tidak boleh sebarangan diceritakan lagi kepada orang lain, hal ini perlu diperhatikan. Jika kalian ada jodoh, mungkin sekali kalian akan mampu menemukan kedua tempat misterius itu untuk menyelesaikan cita-citaku yang belum terlaka sana. Sekaligus Lam Kiong Peng membaca habis surat ini, lalu ia memejamkan metu dalam benaknya terbayang dua lukisan, yang satu istana megah serupa kediaman malaikat dewata. Tempat yang lain adalah sebuah pulau dengan gunung dikejauhan diliputi kabut tebal, suasana seram dan mengerikan dengan binatang buas dan makhluk terbisa. Melihat anak muda itu termangu-mangu dengan air muka berubah tidak menetu, Yap Manjing pun merasa heran, tegurnya, sudah selesai kau baka. Terkejut Lam Kiong Peng dan tersadar dari lamunannya, jawabnya sambil menyembunyikan surat itu di punggung, Oh, sudah habis ku baca. Hektometer, memangnya kau kira aku ingin tahu isi surat ke gurumu jengek Manjing. Aku cuma ingin tanya, apakah ketiga pesan gurumu itu ada sangkut pautnya dengan diriku? Lam Kiong Peng berdehem pelahan, jawabnya dengan tergegap, Oh, tentang ini, ini. Tanda petik. Dengan sendiri nyuaiyarikuh untuk menjelaskan bahwa buka cuma ada sangkut pautnya tapi justru sangat berkepentingan. Alis Manjing menegak, katanya pula, Baiklah, jika tidak ada sangkut pautnya denganku, biarlah ku pergi saja. Nonayab. Tanda petik. Ada apa lagi? Ini, ini, Lam Kiong Peng menjadi bingung, meski sang guru memberi pesan, tapi urusan ini mana bisa dilakukannya. Dalam pada itu Yak Manjing telah melangkah lewat di sampingnya dan mendadak merampas surat itu sambil mengomel, gurumu menyuruh kau. Baka surat ini bersamaku, kenapa engkau cuma membaca sendiri, sebaiknya kulaksanakan pesan beliau. Tanda petik. Sembari bicara ia terus membaca isi surat itu, seketika mukanya yang dingin itu berubah merah sambil mendekap mulut dengan suara agak gemetar, Oh, kau! Tanda petik. Lam Kiong Peng juga serba salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba Manjing menjerit terus berlari ke depan. Tapi baru beberapa langkah, sekonyong-konyong di tengah malam yang sunyi timbul suara yang aneh, suara gemersak serupa hutan bambu tertiup angin, dari jauh mendekat. Baik Lam Kiong Peng maupun Yap Manjing samat terkejut, serentak si nona melompat kembali ke samping Lam Kiong Peng sambil bertanya, Ap, apakah ini? Suara gemersak itu sungguh sangat mengerikan, Lam Kiong Peng juga bingung dan coba memandang ke arah bantat. Orang tua itu kelihatan pucat juga dan sedang menatap ke depan dengan kedua tangan merogoh saku seperti hendak mengambil sesuatu, jarang jago tua ini memperlihatkan rasa prihatin seperti ini. Lam Kiong Peng sendiri juga terkesiap, namun ia coba menghibur Manjing, tak apa-apa, jangan khawatir. Tanda petik. Belum habis ucapannya, dari depan sudah muncul sesosok bayangan orang yang berjalan mundur ke belakang, agaknya di depannya terjadi sesuatu yang mengerikan sehingga membuatnya tidak berani membalik tubuh dan lari. Suara gemersak itu semakin keras, sebaliknya alangkah mundur orang ini tambah lambat agaknya kaki menjadi lemah saking ketakutan. Sahabat, baru saja Lam Kiong Peng hendak menegur, sekonyong-konyong orang ini menjerit kaget sambil membalik tubuh. Maka tertampaklah wajahnya yang kurus dengan sinarmat ceburam, kepala botak, pakaiannya juga sangat aneh, serupa sebuah karung dimasukkan pada tubuhnya begitu saja. Lam Kiong Peng melenggong, ia coba menegur lagi, sahabat ini. Tanda petik. Mendadak orang berteriak pula terus bersembuhi di belakangnya, mungkin saking ngerinya sehingga tidak sanggup bersuara. Waktu manjing memandang ke sana, tertampaklah dari kegelapan membanjir keluar berpuluh ular hijau berbisa. Kiranya suara gemersak tadi berasal dari kawanan ular ini. Tanpa terasa ia menjerit kaget dan menubruk ke dalam rangkulan Lam Kiong Peng. Mendadak bantat membentak, kedua tangan bergerak, segera selapis kabut kuning bertebaran dan jatuh lima-enam kaki di depan mereka. Suara gemersik tadi mulai meredah, tertampak di belakang kawanan ular itu mengikut pula serombongan pengemis dengan baju compang camping dan rambut semerawut. Perayawakan kawanan pengemis ini juga tidak sama dengan bentuk yang aneh, namun wajah mereka sama kelihatan kelam seram dan tau-tau muncul dari kegelapan sana seperti sekawanan setan yang membanjir keluar dari neraka. Yap menjing merangkul Lam Kiong Peng dengan erat. Mendadak dirasakan tubuh anak muda itu bergemetar. Tentu saja ia heran, sekilas lirik baru diketahuinya orang bota aneh itu juga telah merangkul pinggang Lam Kiong Peng dari belakang, karena dia gemetar ketakutan sehingga tubuh Lam Kiong Peng ketularan dan ikut berguncang. Ular hijau yang berbentuk jelek dengan sinar matu gemerdep itu sedang merayap di tanah becek sana, tampaknya lambat, sebenarnya sangat cepat, hanya sekejap saja kawanan ular sudah merayap sampai di depan garis kuning yang ditebarkan oleh bantat tadi. Dengan was-was bantat memandangi kawanan ular yang merayap-rayap itu, ada yang melingkar dan ada yang mendesis dengan menjulurkan lidahnya yang merah, namun tiada seekor pun yang berani mendekati garis kuning. Sekilas pandang saja Lam Kiong Peng dapat menghitung kawanan pengemis ini terdiri dari 17 orang, semuanya berwajah bengis, namun di mulut mereka justru sedang memohon, kasihan Tuan, sudilah memberi sedikit sedekah dari isi sakut Tuan. Suara minta-minta itu terus diulang, seorang disusul yang lain dan terus menerus oleh ke-17 mulut. Tentu saja Lam Kiong Pengheran dan bingung, ia coba memandang si orang aneh botak tadi, dilihatnya pakaiannya juga compang-camping, jelas tidak membawa sesuatu benda berharga, namun sebuah karung guni justru dirangkulnya dengan erat, tampaknya karung itu pun kosong tanpa sesuatu isi yang berharga untuk diminta. Lam Kiong Peng tidak mengerti apa yang terjadi ini, tapi jiwa ksatria yang mengharuskan dia membela keadilan dan membantu kaum lemah membuatnya menaruh si mapatik terhadap orang tua yang rudin di belakangnya ini. Sekonyong-konyong dilihatnya bantat menggeser ke sana, agaknya hendak menyembunyikan ekor ular yang dibunuhnya tadi supaya tidak dilihat oleh kawanan pengemis aneh itu. Suara mendengus tadi sudah berhenti, sebaliknya suara mohon kasehan bertambah ramai. Jika tidak melihat wajah kawanan pengemis itu, suara minta-minta mereka sungguh menimbulkan rasa ibah orang. Tapi wajah mereka yang seram penuh nafsu membunuh itu membuat suara minta-minta mereka terasa seram. Mendadak bantat membentak, apakah kawan-kawan ini datang dari nerakanya neraka di Kuhan GWA? Suara minta-minta tadi serentak berhenti, ke-17 pasang metu sama menatap bantat. Seorang pengemis bertubuh jangkung dan kurus kering, tapi metu bersinar tajam dengan wajah pucat pasip lahan melangkah maju, langkahnya enteng mengambang, seperti setiap saat bisa kabur tertiup angin. Baju compang campin yang dipakainya sangat longgar sehingga menggembung tertiup angin. Serupa badan halus saja ia melayang lewat garis kuning itu, ia tersenyum seram terhadap bantat, lalu berucap, Kau kenal padaku? Biarpun bantat sudah berpengalam luas, menghadapi pengemis aneh ini timbul juga rasa seramnya, jawabnya dengan suara agak gemetar, apakah sahabat ini adalah Yew Leng Kun Kai, kawanan pengemis badan halus, yang tersiar di dunia kangow itu? Pengemis aneh yang serupa badan halus ini mendengus, betul, nerakanya neraka, pengemis badan halus, setan jahat, arwah miskin, minta sedekah. Dengan paksa, he he, tampaknya belum pernah kau masuk neraka, dari mana kau kenal kawanan setan jahat seperti kami ini? Dia bicara seperti bertembang, lalu disusul suara kawanan pengemis aneh yang menirukan tembangnya sehingga didengar di tengah malam gelap seakan-akan jeritan setan. Tanpa terasa bantat menyurut mundur, katanya pula, Yew Leng Kun Kai, biasanya tidak mau minta emas di bawah seribu cel atau perak kurang dari selaksa tel, padahal kami tidak membawa sesuatu benda berharga, jangan-jangan sahabat salah halamat minta sedekah pada kami. Tergerak juga hati Lam Kiong Peng, segera ia teringat kepada asal usul kawanan pengemis aneh ini, pikirnya, biasanya kawanan pengemis setan kelaparan ini tidak pernah masuk ke pedalaman sini, apakah mungkin kedatangan mereka ini hanya karena menyusul seorang tua aneh yang serupa pengemis ini? Terdengar pengemis jangkung tadi mendengus, yang hendak kami cari tentu saja bukan dirimu, memangnya sengaja kau cari gara-gara kepada kawanan setan. Mendadak ia melompat ke depan Lam Kiong Peng dan menjengek pula, anak muda terlebih jangan cari perkara kepada setan, juga jangan merintangi jalan lalu setan, tentu kau tahu. Anda ini ih pangcu atau song pangcu songcing? Jawab Lam Kiong Peng dengan lantang dan tenang, tidak kejut juga tidak jari. Gemerdep sinar mata pengemis jangkung ini, ia tertawa ngekek, katanya, meski setan ganas songcing tidak hadir, kedatangan ku ih hang si arwah Rudin tetap sanggup mengakhiri riwayat seseorang. Jika kau tahu asal usul kawanan setan di sini, apakah minta dilalap oleh kawanan setan? Serentak kawanan pengemis bersorak, lalap saja, lalap saja. Sementara itu yak manjing sudah menenangkan diri, jengeknya, huh, main setan setanan untuk menakuti orang, sungguh konyol. Ih hang menyeringai, hehehe, nona manis 18-19 tahun berangkulan dengan pemuda di depan umum dan berani pula usil mulut di neraka sana juga tidak mau menerima setan perempuan yang tidak tahu malu serupa dirimu. Muka manjing menjadi merah, segera ia membentak, keparat. Selagi ia hendak melancarkan pukulan, mendadak Lam Kiong Peng menarik lengan bajunya dan mendesis, SST, tahan dulu. Kawanan jembel ini berlagak setan segala dan minta secara paksa, untuk apa banyak bicara dengan mereka ujar manjing dengan menjengkol. Tapi Lam Kiong Peng bicara dengan serius, sebagai pengemis, adalah jama mereka minta-minta. Orang Kangowu umumnya suka pakai nama atau julukan yang aneh, bahwa mereka menamai diri sendiri sebagai setan juga bukan sesuatu kejahatan. Orang tidak bermaksud jahat kepada kita, melainkan cuma minta kita memberi jalan padanya, mana boleh kita sembarangan menyerangnya. Si arwah Rudin I Hang mestinya akan mendamprat demi mendengar komentar Lam Kiong Peng itu, ia tercengang. Baru sekarang sejak tampil di dunia Kangowu ada orang memberi penilaian demikian padanya, Yap Manjing juga tercengang dan tidak jadi bertindak. Entah mengapa, anak perempuan yang dingin dan angkuh ini sekarang berubah lembut. Sedangkan si kakek bota aneh tadi lantas berseru khawatir, Hi, masa-masa. Akan kau biarkan kawanan setan kelaparan ini merampas barang seorang kakek rudin seperti diriku ini? Lam Kiong Peng tersenyum, Serunya, sudah lama ku dengar kawanan pengemis badan halus suka berkeliaran di dunia ramai, bila mana minta-minta juga tidak melampaui separoh milik orang. Malahan juga sering merampas yang kaya untuk menolong yang miskin, hal ini sudah lama ku kagumi. Tapi sekarang rombongan kalian justru mengejar dan mendesak terhadap seorang tua lemah begini, sungguh membuatku sangat heran. Dia bicara dengan lugas dan terus terang, sedikit pun tidak berlagak. Ihong tertawa, Haha, tak tersangka anak muda belia seperti kau ini juga tahu sejelas ini mengenai kawanan setan lapar kami. Tertawanya sekarang seperti timbul dari lubuk hati yang bersih sehingga sama sekali tidak berbau setan lagi. Diam-diam bantat membatin sudah lama ku beritahukan kepadanya tentang kawawan setan lapar ini, tak terduga dia masih ingat sejelas ini. Terdengar Rihong berhenti tertawa dan berkata, dan bila kau tahu sejelas ini mengenai kami, tentu kau pun tahu kawanan setan sekali sudah keluar tentu takkan pulang dengan tangan hampa. Maka sebaiknya engkau jangan ikut campur urusan ini. Sekali berkelebat mendadak ia melompat ke belakang Lam Kiong Peng. Tolong cepat si kakek botak berteriak. Tapi Lam Kiong Peng lantas mengadang di depan Ihong, ucapnya, apabila Anda bertindak terhadap seorang kakek rudin seperti ini dan mendesaknya, sungguh aku harus menyatakan rasa kecewa kepada nama baik kalian. Ihong berhenti di tempatnya, jengeknya mendadak, kakek rudin. Hektometer, kau bilang liak kakek rudin. Jika di tidak kaya raya melebihimu dan tidak berbudi, masa kawanan setan sama Pai turun tangan padanya? Lam Kiong Peng lenggong bingung. Si kakek botak lantas berteriak, jangan kau percaya kepada ocehannya, mana bisa aku kaya? Tanda petik. Orang si Ih, selaman jeng mendadak, kau bilang liak kaya raya ya, jawab pihang ketus. Apa buktinya? Jika salah, lantas bagaimana? Tanya Manjing. Kawanan pengemis setan bermata setajam sinar kilat dan tidak pernah salah lihat, apabila salah lihat, kami rela kelaparan sepuluh tahun dan segera pulang kandang. Tanda petik. Betul? Manjing menegas. Anak perempuan ingusan kau tahu apa jengek Ihong? Meski lolosi itu tampaknya rudin, padahal dia kaya raya, yang kami minta sekarang tidak lebih hanya separoh barang yang berada dalam karunan. Tungnya itu, yang kami mintakan cukup pantas. Kawanan pengemis setan biasanya tidak suka mengganggu orang miskin, kalau tidak, mana bisa budak ingusan seperti dirimu dibiarkan ikut bicara. Hektometer, kau tahu siapa dia jengek manjing sambil memandang Lam Kiong Peng. Ihong juga memandang anak muda itu dari kaki ke kepala, lalu ia putar ke kanan dan balik lagi ke kiri. Dengan kening bekernyit Lam Kiong Peng ikut berputar ke sana-sini dan tetap mengadang di depannya. Hektometer, tampaknya serupa putra keluarga hartawan, jengek Ihong kemudian. Cuma sayang, dalam sakumu juga tidak banyak isinya. Memangnya pada baju orang tua ini banyak isinya tanya manjing. Yang kontan memang tidak ada, tapi Gin Bio, sejenis cek, tidak sedikit yang dibawanya, namun yang kuminta juga bukan Gin Bimar melainkan. Tanda petik. Belum habis ucapan Ihong, mendadak si kakek botak membalik tubuh terus berlari. Memangnya dapat kau lari jengek Ihong? Ucapannya sangat manjur, mendadak si kakek botak alias lolosi berhenti berlari dan menyurut mundur dengan takut. Kiranya di depannya kembali mengadang beberapa ekor ular hijau. Nah, nona cilik, tidak perlu banyak omong lagi, kecuali putra keluarga hartawan Lam Kiong di daerah Kang Lam, di dunia Kang O, tidak ada orang lain yang lebih kaya daripada lolosi ini. Kenapa kalian berdua suka ikut campur urusan? Untung aku yang kalian hadapi, jika ketemu setan ganas Song Ching, bisa celaka kalian. Chai Hai sendiri ialah Lam Kiong Peng, tiba-tiba Lam Kiong Peng memperkenalkan diri. Keruan Ihong melengak, mendadak ia melangkah maju, sebelah tangannya terus menghantam dada Lam Kiong Peng. Serangan ini diluar dugaan siapapun, juga dilakukan secepat kilat, terlihat lengan bajuannya yang longgar itu berkibar, tahu-tahu telapak tangannya sudah dekat dada sasarannya. Lam Kiong Peng memmentak pelahan, telapak tangan berjaga di depan dada, jari tangan kanan balas menutuk ikhtihiat bagian igalawan. Serangan ini sekaligus juga berjaga diri, inilah salah satu jurus andalan perguruannya yang disebut Siam Lyong Su Chiaw, empat jurus naga bersembunyi, yang biasanya jarang diperlihatkan jika tidak kepepet. Tak tersangka belum lagi saling beradu tangan, serem tak ihang melompat mundur, katanya dengan gegetun, ternyata benar murid Siam Lyong dan putra Lam Kiong. Bagus lolosi, keenakan bagimu hari ini. Sekali ia memberi tanda, segera bergema pula suara semperitan, lalu ramailah suara mendesis, kawan ular hijau yang berputar-putar di depan garis kuning itu sering tak melejit ke dalam lengan baju kawanan pengemis. Nanti dulu, ih pangcu, seru Lam Kiong Peng. Setelah kalah bertarung dengan sendirinya harus angkat kaki, kata ihang, meski kawanan setan kelaparan biasanya suka minta-minta secara paksa, tapi selamanya juga pegang janji. Bahkan ular hijau yang dibunuh tua bangka itu juga tidak perlu ketuntut ganti rugi lagi. Gerak-gerak kawanan pengemis badan halus ini benar-benar serupa setan, hanya sekejap saja mereka sudah menghilang. Yap Manjing tertawa, katanya, meski kawanan pengemis ini suka berlagak setan dan main gertak, tapi kelakuan mereka pun tidak terlalu jahat. Lam Kiong Peng sendiri sedang berpikir, kawanan pengemis ini pasti ada hubungan erat dengan Suhau, kalau tidak masakah hanya bergebrak satu kali saja lantas, mengenali asal-usul perguruanku meski go kue pang, gerombolan setan lapar, ini tidak menentu baik jahatnya, tapi sasaran yang mereka incar biasanya pasti manusia kaya yang tidak berhati baik, ujar bantat sambil menatap kakek botak tadi. Kakek itu ternyata sedang memandang Lam Kiong Peng dengan terkesima, tampaknya kagum dan juga iri, mendadak ia menjurah kepada anak muda itu. Cepat Lam Kiong Peng membalas hormat, katanya kemudian, ah, hanya urusan kecil begini, buat apa lo tiang, bapak, memberi hormat sebesar ini? Ya memang urusan kecil, mestinya aku tidak perlu banyak adat, penghormatan sekedar saja sudah cukup, kata kakek botak itu, tapi yang kau selamatkan adalah harta bendaku dan bukan menolong jiwaku, sebab itulah penghormatanku harus kuberikan dengan sepenuhnya. Yap Manjing dan Lam Kiong Peng saling pandang dengan bingung. Si botak lantas menyambung, keluarga Lam Kiong kaya raya menjagoi dunia, jika engkau benar Lam Kiong Kongcu, pasti engkau terlebih kaya daripadaku, sebab itulah penghormatanku ini juga harus kulakukan dengan sebesar-besarnya. Oh, apakah penghormatanmu ini ditujukan kepada uangnya ujar Manjing? Memang betul, malahan penghormatanku ini juga ditujukan kepada ayahnya yang kaya itu, ujar si kakek botak. Lam Kiong Penglongo oleh hurayan orang yang luar biasa ini. Jadi yang kau hormati adalah kekayaan seorang, bagaimu uang di atas segalanya, begitu bukan tanya Manjing. Dengan serius si kakek botak menjawab, benda apapun di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada uang. Di dunia ini tidak ada yang berharga selain sepotong uang perak, dengan sendirinya dua potong uang perak akan lebih berharga lagi, dan yang lebih berharga daripada dua potong uang perak adalah tiga. Tanda petik. Tiga potong uang perak, begitu bukan, tukas Manjing, mendadak ia mendekap di pundak Lam Kiong Peng dan tertawa geli. Jika begitu, tentu engkau ini sangat kaya, rupanya Ye U Leng Kun Kei itu memang tidak salah lihat, kata bantat dengan tertawa. Air muka si kakek botak berubah seketika, sahutnya sambil merangkul rat karung guni yang dibawanya, Oh, tidak, tidak. Mana aku punya duit. Tanda petik. Karena gugupnya, tanpa terasa ia berbicara dengan logat kampungnya. Lam Kiong Peng menaha rasa gelinya dan berkata, Loti yang ternyata tahu keresa yang terhadap duit, sungguh aku sangat kagum. Tanda petik. Saat ini orang yang minta duit padamu sudah pergi, tentu kau pun boleh pergi saja, selaman jing. Tiba-tiba teringat kepada urusan sendiri, pelahan ia berkata pula, dan aku pun akan pergi. Bantat berdehem, setelah bertemu dengan Kong Cu dan ternyata tidak berkurang suatu apapun, sungguh aku sangat gembira. Segera aku akan menuju ke Kuang Wa, entah Kong Cu akan pergi kemana. Aku, tiba-tiba timbul rasa kesepian dalam hati Lam Kiong Peng, aku ingin pulang rumah dulu, kemudian, ia memandang jauh ke depan dengan hampa. Jika begitu, selaman jing tidak melanjutkan ucapannya, dia masih memegang surat tinggalan pot si si leong, sesungguhnya disangat berharap sepatah kata Lam Kiong Peng saja dan dia rela mendampingi anak muda itu selamanya. Akan tetapi hati Lam Kiong Peng terasa pedih dan tidak sanggup berucap. Diam-diam bantat menghela nafas, katanya, jika Nona Yap tidak ada urusan, apa alangannya berangkat ke Kang Lem bersama Lam Kiong Kong Cu, semoga kalian menjaga diri dengan baik, ku mohon diri dulu. Ia memberi hormat terus melangkah pergi. Tik yang keracunan dan menjadi gila, kemana perginya juga tidak jelas, apakah engkau tidak mau ikut mencarinya bersama ku tanya Lam Kiong Peng. Seketika bantat berhenti dan berpaling kembali, tiba-tiba si kakek botak berkata, Tik yang yang cuma ksudkan itu apakah seorang pemuda berpedang dan keracunan parah itu? Betul, jawab bantat dengan girang. Dia sudah ditolong Yan Pek, arwah cantik, ihlo dari kawanan setan lapar itu serta dikirim ke kuhan GWA, tutur kakek botak itu. Untung mendadak ia muncul mengganggu, kalau tidak mana bisa ku lari sampai di sini. Tampaknya Ih Jinimau itu rada menaksir padanya dan tentu takkan membuat susah dia, ku kira kalian tidak perlu khawatir baginya. Lam Kiong Peng menghela nafas lega, tanyanya, dan entah perempuan macam apakah Ih Jinimau yang berjuluk arwah cantik itu? Orang baik tentu akan selamat. Setiba di Kuangwa nanti tentu akan ku cari jejak Tik Kongcu, kata bantat, menurut pandanganku, Ih Jinimau pasti bukan orang jahat, apalagi dia menaksir Tik Kongcu, kalau tidak mustahil dia mau pulang ke kuhan GWA secepat itu. Setiba di sana tentu dia akan berdaya sebisanya untuk menolong Tik Kongcu. Kalian tahu, ketulusan hati dan kemurnian cinta terkadang menimbulkan kekuatan yang sukar dibayangkan. Kemurnian cinta terkadang menimbulkan yang sukar dibayangkan, ucapan ini terus menyelimuti benak Yap Manjing. Waktu ia mengangkat kepala, dilihatnya bantat sudah pergi jauh. Sekian lama Yap Manjing berdiri terkesima, dilihatnya muka Lam Kiong Peng rada pucat dan diam saja. Mendadak si Nona menggentak kaki dan melengus. Ditunggunya sekian lama dan Lam Kiong Peng tetap tidak bicara apapun padanya, akhirnya gadis yang berhati keras ini pun melangkah pergi. Dengan terkesima Lam Kiong Peng memandangi bayangan si Nona, ucapan bantat tadi pun berkecamuk dalam benaknya, samar-samar muncul berbagai bayangan orang, tiba-tiba dirasakan sebagai bayangan BW Ekyam Soat, tapi dirasakan pula seperti bayangan sebagai bayangan BW Ekyam Soat, tapi dirasakan pula seperti bayangan Yap Manjing. Kelelahan dan kelaparan selama beberapa hari, pertentangan batin dan kusut memikirkan cinta, semua itu memeras tenaga dan pikiran mendadak. Dirasakan tangan dan kaki lemas, seperti menginjak tempat kosong, terus roboh. Si kakek botak menjerit kaget. Yap Manjing sedang melangkah ke sana, melangkah lambat, demi mendengar suara jeritan itu, tanpa terasa ia berpaling. Ketika diketahui nyalan Kiong Peng menggeletak di tanah, secepat terbang ia berlari kembali, kekuatan apapun di dunia ini tidak dapat mencegahnya untuk tidak menghiraukan anak muda itu. Di ufuk timur sudah mulai remang-remang terang, hawa sejuk. Sebuah kereta berkabin tampak dilarikan menuju kesan yang dari kota sean. Kakek aneh yang berdandan aneh dan botak kelimis itu setengah bergbah di depan kabin sambil tetap merangkul rat karung guni yang dibawanya. Dari dalam kereta terkadang ada suara rintihan dan keluhan sedih dua orang. Tiba-tiba si kakek botak mengetuk dinding kabin dan berseru, Hei nona cilik apakah kau bawa uang perak? Bawa, jawab suara orang perempuan dengan marah dari dalam kereta. Dengan sungguh-sungguh si kakek berkata pula, kemanapun pergi, duit tidak boleh kekurangan. Ia tersenyum puas, lalu memejamkan metu dan mengantuk. Setiba disunyang, hari sudah gelap, lampu sudah dinyalakan sana-sini. Mendadak si kakek membuka matu dan mengetuk dinding kabin lagi sembari bertanya, Hei nona cilik, banyak tidak uang yang kau bawa? Cukup banyak, jengek suara di dalam kereta. Si kakek melirik kusir kereta sekejap dan berpesan, Carilah sebuah hotel paling besar, sebaiknya hotel merangkap restoran. Pasar malam di kota sunyang sangat ramai. Setiba di hotel, dengan lagak tuan besar si kakek memerintahkan kusir dibantu pelayan hotel menggotong lam kiong pengke dalam kamar, Manjing turun dari kereta dengan lesu. Nona cilik, berikan lima tel perak dulu untuk sewa kereta, kata kakek botak. Kusir kereta sangat senang, Ia pikir sekali ini tip yang akan diterimanya cukup untuk minum arak sepuasnya. Siapa tahu setelah si kakek menerima sepotong perak lima tel dari ap Manjing, Baru saja disodorkan kepada si kusir, Mendadak ditarik kembali lagi sembari berkata, Berikan kembalinya dua tel dahulu. Tentu saja si kusir melenggong, Terpaksa ia memberi uang kembalian, Lalu tinggal pergi dengan menggerut tu. Dengan berseri-seri si kakek botak masuk ke hotel, Dua tel perak uang kembalian tadi diberikan kepada pelayan dan berkata, Siapkan semeja makan seharga sepuluh tel perak harus disuguhkan sekaligus. Tidak kepalang gembira si pelayan, Ia pikir biarpun pakaian tamunya serupa pengemis, Tapi persennya ternyata tidak sedikit. Dengan ucapan terima kasih pelayan lantas mengiakan. Dengan lagak tuan besar si botak masuk ke ruangan restoran, Dengan karung guni tetap dirangkulnya ia pilih sebuah meja besar dan duduk di situ. Pelayan sibuk mengantarkan teh panas dan memberi handuk wangi, Tidak lama kemudian santapan semeja penuh pun selesai disiapkan dengan tertawa yang dibuat-buat si pelayan menyapa, Apakah tuan ingin minum arak? Si kakek menarik muka, ucapnya ketus, Minum arak bisa memikin runyam urusan, Kalau mabuk, biarpun badan digeriangi orang juga tidak tahu, kan rugi. Padahal kau tahu, mencari uang tidaklah mudah. Si pelayan melenggong, terpaksa mengiakan. Eh di mana uang pemberian ku tadi? Tanya si kakek mendadak. Masih ada, cepat si pelayan menjawab. Tukarkan matu uang tembaga seluruhnya dan lekas bawa kemari. Keruan si pelayan melongo. Dua tel perak itu disangkainya tip, tak taunya cuma titipan untuk menukarkan matu uang. Sambil menggerutu terpaksa ia melangkah pergi. Si kakek memandang santapan lezat yang tersedia di depannya dengan menggosok-gosok tangan serupa orang putus lotre, berbareng ia berseru, hinona cilik, jika kau perlu menjaga orang sakit, biarlah ku makan sendiri. Terdengar suara jawaban manjing tak acuh di kamar pojok sana. Hektometer, bila mana keluarga Lamkyong bukan orang kaya, biarpun kau pikat dengan segala macam pujuk rayu juga aku tidak mau menempuh perjalanan bersamamu. Demikian si kakek botak bergumam sendiri, lalu ia taruh karung guni di pangkuannya dan menyikat hidangan yang tersedia. Caranya makan sungguh rakus dan juga besar takarannya, semeja penuh hidangan itu disapu bersih tanpa sisa. Pada saat itulah pelayan baru kembali dari menukar matu uang. Si kakek menghitung dengan teliti matu uang itu, akhirnya ia comot tiga buah matu uang. Ia ragu sejenak, akhirnya jari mengendur dan dua buah matu uang dijatuhkan kembali, hanya sisa sebuah matu uang saja ditaruh di atas meja dan berkata dengan rasa berat, ini untukmu. Si pelayan melongot, katanya kemudian dengan mendongkol, kukira boleh tuan simpan-simpan untuk dipakai sendiri saja. Si kakek tertawa senang, haha, betul juga, biar ku pakai sendiri. Se biji matu uang tembaga itu benar-benar diambilnya kembali, lalu angkat karung guninya dan masuk sebuah kamar dan menutup pintu rapat. Dengan gemas si pelayan menuju ke halaman dan mengomel panjang pendek. Di dalam kamar manjing lagi memegangi semangkuk air robot yang baru disedunya dan disuapkan ke mulut Lam Kiong Peng dengan tangan agak gemetar. Meski perkenalannya dengan anak muda itu belum lama terjadi, namun aneh, rasanya sudah timbul semacam perasaan yang sukar dilupakan terhadap pemuda yang berjiwa luhur dan berdarah panas ini. Persahabatan harus dipupuk dengan pelahan, cinta justru timbul dalam sekejap, ia jadi teringat kepada ucapan seorang pemikir, pernah dia. Mencemoohkan filsafah ini, tapi sekarang baru dirasakan kebenaran ucapan tersebut. Ia teringat kepada Koh I Hong, Tik Yang dan juga pendekar muda Chong Ka Bo Enjil itu, dia pernah berkumpul dengan mereka di puncak hoasan yang tinggi dan sepi itu, ia kenal watak dan ketahanan mereka. Tapi terhadap Lam Kiong Peng, pada pertemuan pertama itu juga lantas timbul rasa sukanya, tapi kemudian terpaksa ia meninggalkan hoasan dengan kenangan indah terhadap anak muda itu. Ia tidak tahu apa yang terjadi di rumah gubuk di puncak hoasan itu, serupa halnya ia tidak dapat meraba sebenarnya bagaimana perasaan Lam Kiong Peng terhadap dia. Sudah tiga hari dia melayani anak muda yang sakit dan tak sadar itu. Dia enggan bicara dan berdekatan dengan oaring tua itu, tapi ia pun tidak dapat mencegahnya tinggal bersama di sebuah hotel. Didengarnya di kamar sebelah kakek botak itu asyik menghitung metu uang tembaga, sudah larut malam dia masih sibuk dengan duit, sungguh kakek yang metu duitan. Esok paginya, sakit Lam Kiong Peng sudah agak kesmiuh, petangnya dia sudah dapat turun dari pembaringan. Memandangi manjing yang agak letih dan kurus itu, perasaan Lam Kiong Peng menjadi tidak enak, ucapnya dengan menyesal, aku sakit, engkau yang repot. Asalkan kasmiuh, apapun kukerjakan dengan senang hati, ujar si nona. Terharu hati Lam Kiong Peng, tak terduga olehnya selama tiga hari ini telah sebanyak ini perubahan sikap nona itu terhadapnya. Tanpa terasa ia memandangnya lagi sekejap dengan penuh rasa terima kasih. Ketika melihat Lam Kiong Peng muncul dalam kamarnya, segera si kakek botak yang sedang menghitung uang itu menegur dengan tertawa, Aha, agaknya sakitmu sudah sembuh. Terima kasih atas perhatian loh tiang, jawab Lam Kiong Peng dengan tersenyum. Bila aku menjadi dirimu, aku tentu ingin sakit lebih lama lagi, kata si kakek dengan tertawa. Lam Kiong Peng melenggong. Si botak lantas menyambung, jika bukan lantaran sakitmu, mana anak darah ini mau mentraktirku makan minum di sini, bila bukan karena kau sakit, mana nona ini mau memperlihatkan perhatiannya kekdamu. Maka kalau engkau sakit lebih lama lagi beberapa hari, tentu aku dapat makan enak lebih lama dan kau pun akan mendapat pelianan lembut. Kita jadi sama-sama gembira, kenapa tidak mau? Dia mencerocos terus hingga ludahnya berhamburan, namun setiap katanya memang tepat. Manjing menunduk malu, meski seperti orang sinting, namun ucapan kakek itu memang kena di hatinya. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng berkata, jika Loti yang ingin makan minum. Setelah ku sehat nanti tentu akan ku traktir. Haha, bagus, seru si kakek. Tapi dengan serius ia menambahkan, tapi biarpun kalian telah traktir makan padaku, tidak perlu ku terima kasih padamu. Ku tahu, sebabnya kalian memperbolahkan aku berada bersama kalian adalah Demi keuntungan kalian, tapi aku, haha, boleh juga kugunakan kesempatan baik ini untuk makan minum sepuasnya. Kata-kata ini kembali kena di hati Lam Kiong Peng dan Yap Manjing. Tapi kalau Loti yang ada keperluan lain, dapat juga ku bantu. Tanda petik. Hah, memangnya kau kira aku suka menerima sedekah orang jawab si kakek dengan kering. Umpama pakaian Loti yang dapat ku belikan beberapa potong baju. Tanda petik. Eh selamanya kita tidak bermusuhan, kenapa sengaja kau bikin sudah padaku cepat si kakek menjawab. Lam Kiong Peng jadi melenggong, bikin susah padamu. Coba kau lihat, si kakek berdiri dan menuding bajunya yang serupa karung itu, betapa enak bajuku ini, sama sekali tidak perlu ku risaukan kemungkinan akan robek. Tanda petik. Lalu ia menuding kepala sendiri yang botak, dan ini kau tahu, demi untuk membuat botak kepalaku ini betapa jerih payahku selama ini. Sekarang aku tidak perlu sibuk merawat rambut, juga tidak perlu keluarkan duit untuk memotong, inilah care yang paling baik untuk hidup hemat. Tapi sekarang kau mau memberi pakaian baru kepadaku, jika ku kenakan baju pemberianmu, tentu setiap saat ku perlu memikirkan baju baru, itu berarti membuang waktu dan mengurangi kesempatan untuk mencari duit. Bukankah semua itu hanya membuat susah padaku? Lam Kiong Peng dan Yap Manjing saling pandang sekejap, logika si kakek botak ini sungguh luar biasa, tapi juga membuat mereka sukar membantah. Si kakek lantas mendengus dan duduk kembali, sembari makan ia mengerutu pula, maka bila kalian ingin kuiringi kalian, selanjutnya jangan bicara lagi tentang hal-hal ini. Hektometer, jika tidak mengingat keuntungan yang akan kuraih, bisa jadi sudah sejak tadiku tinggal pergi. Yap Manjing mendengus dan melengus ke arah lain. Sedangkan Lam Kiong Peng hanya menghela nafas menyesal, katanya, masa urusan duit bagi loti yang sedemikian pentingnya. Kakek botak juga menghela nafas, ai, rasanya sukar bagiku untuk menjelaskan kepada putera hartawan seperti dirimu ini akan betapa pentingnya duit. Tapi bila mana engkau sekali tempo menghadapi kesulitan, tanpa penjelasanku baru kau tahu pentingnya duit. Tiba-tiba timbul juga perasaan hampa dalam hati Lam Kiong Peng, pikirnya, semoga aku juga dapat mencicipi rasanya miskin, tapi alangkah sulitnya untuk membuat aku miskin. Ia tertawa ejek terhadap diri sendiri. Setiap kataku cukup beralasan, memangnya apa yang kau tertawakan umel si kakek. Yang ku tertawa adalah karena sejauh ini belum lagi ku ketahui nama loti yang, jawab Lam Kiong Peng. Ah, apa artinya nama ujar si kakek? Cukupkah sebut deriku Citi saja? Citi, gila uang Lam Kiong Peng menegas dengan heran, tapi yang ku tertawai bukan soal ini, loti yang. Tanda petik. Siapapun tidak berhak mengurus jalan pikiran orang lain, kata si kakek, apa yang kau pikirkan tentu juga tidak ada sangkut paut denganku. Bagiku. Asalkan tingkah laku dan tutur kata orang cucuku baik terhadapku, biarpun dalam hati dia benci kepadaku juga masa bodoh. Apabila setiap hari selalu ku pikirkan apa yang dipikir orang lain terhadapku, bisa jadi aku akan berubah linglung atau sinting. Ucapan ini serupa cambuk yang memecut lubuk hati Lam Kiong Peng. Ia tertunduk dan melamun hingga lama. Dalam pada itu si kakek bota alias Citi sudah kenyang makan, ia mengulet kemalasan dan memandang Yap Manjing sekejap, lalu berucap hambar, nona cilik, ku beri nasihat padamu, janganlah suka mengusut pikiran orang lain, dengan begitu tentu engkau akan jauh dari kekesalan. Manjing juga sedang termenung, ketika ia angkat kepala, dilihatnya si kakek telah melangkah ke halaman dalam. Tiba-tiba dari luar masuk belasan lelaki berbaju ringkas dan bersenjata golok, seorang lelaki kekar lain dengan punggung menyandang sehelai panji warna merah, memanggul sebuah peti kayu masuk ke halaman sana. Langkah beberapa orang itu tampak gesit dan cekatan, sorot mata orang terakhir itu pun bercahaya tajam, ia melirik sekejap kepada si kakek botak, masuk ke pintu bulat yang membatasi halaman itu. Sinar mati si kakek mendadak menorong terang, dengan tersenyum ia bergumam, angki piawokok, perusahaan pengawalan panji merah, lalu ia menguap dan berkata pula, ai, makan banyak, suka kantuk, lebih baik tidur saja. Ia masuk ke kamarnya dan menutup pintu. Setelah termenung sekian lama, akhirnya Lam Kiong Peng juga berbangkit dan masuk ke kamar. Manjing merasa kesepian, dipandangnya pintu kamar Lam Kiong Peng dan memandang pintu kamar si kakek, ia menghela nafas, lalu ia melangkah pelahan ke halaman. Suasana sunyi, cahaya lampu sudah padam. Entah berapa lama Manjing berdiri di halaman, dari kejauhan terdengar suara kentongan menandakan sudah lewat tengah malam. Selagi perasaannya diliputi rasa kekosongan, tiba-tiba dari balik buwungan rumah ada orang tertawa pelahan, seorang mendesis, untuk apa berdiri termenung di tengah malam? Manjing terkejut, siapa bentaknya dengan suara tertahan sambil melompat ke atas rumah. Dilihatnya sesosok bayangan secepat terbang melayang ke kegelapan sana, sungguh sangat mengejutkan kecepatan orang. Berhenti bentak pula Manjing sembari memburu ke sana. Akan tetapi meski ginkangnya juga sangat tinggi, ternyata tetap tidak dapat menyusul orang, ia terus memburu dan mencari di sekitar situ, namun bayangan orang sudah menghilang. Lam Kiong Peng lagi duduk terpekur di atas tempat tidur, ia berusaha menenangkan pikiran, tapi rasanya kusut dan sukar diatasi. Ia tidak tahu yak Manjing melamun di halaman dan juga tidak tahu nona itu melompat keluar untuk memburu seorang. Entah sudah berapa lama, ketika pikiran Lam Kiong Peng melayang-layang tak menentu, tiba-tiba didengarnya suara seperti daun jatuh di luar jendela, cepat ia melompat bangun dan membuka daun jendela. Di tengah keremangan malam dilihatnya Yap Manjing berdiri di luar dengan rambut kusut. Engkau belum tidur, tanya Manjing dengan pandangan sayu. Lam Kiong Peng menggaleng, tanyanya, apakah nona Yap melihat sesuatu? Baru saja aku lihat seorang Yahengjin, orang pejalan malam, telah kususul dia tapi tidak dapat menemukannya, tutur si nona. Sungguh hebat orang itu, dengan ginkang nona saja tidak sanggup menyusulnya, kata Lam Kiong Peng dengan terkesiap. Muka Manjing menjadi merah, ucapnya, ya, tak terduga di tempat ini juga terdapat tokoh selihai ini. Anehnya kedatangan orang seperti tidak bermaksud baik, tapi juga tidak berniat jahat. Sungguh sukar dimengerti diakawan atau lawan dan apa maksud kedatangannya. Mungkin dia memang tidak bermaksud jahat, kalau tidak, kenapa dia tidak berbuat sesuatu ujar Lam Kiong Peng? Walaupun di mulut dia berbicara demikian, tapi dalam hati ia menyesal juga. Ia tahu banyak orang Kang Oung sekarang memusuhinya. Hanya karena membela BWE Kiam Soat sehingga mendatangkan banyak persoalan ruwet ini. Ia sendiri tidak sanggup memberikan penjelasan mengapa dia bertindak demikian. Fajar hampir tiba, silahkan nona masuk saja ke dalam, kata Lam Kiong Peng kemudian. Mereka tidak tidur lagi melainkan menuju ke ruangan tengah, keduanya duduk berhadapan, seketika tidak tahu apa yang perlu dibicarakan. Terdegar suara ayam berkokok di kejauhan, ufuk timur sudah mulai remang-remang dan membangkitkan berbagai berisik di dunia ini. Mandada si kakek bota alias Citi yang gila uang itu melongok keluar pintu kamar, dengan matanya yang masih sepatia menegur, eh, kalian sungguh iseng, ternyata mengobrol sepanjang malam, haha, dasar orang muda. Tiba-tiba seorang muncul pula dari balik pintu sana dengan matu yang masih belekan, kiranya si pelayan, dengan tertawa ia menyapa, selamat pagi. Buru-buru ia mengambilkan air teh, lalu berkata, maaf rekening tuan tamu. Tanda petik. Mendengar urusan rekening hotel, si kakek bota segera menghilang lagi di balik pintu kamarnya. Lam Kiong Peng tersenyum, katanya, tidak menjadi soal, boleh hitung saja seluruhnya. Dengan tertawa cerah si pelayan menjawab, sebenarnya juga tidak banyak, cuma tuan besar itu makan minum terlalu banyak, maka seluruhnya menjadi 93 cil lebih. Tanda petik. Jumlah ini sebenarnya tidak sedikit, tapi bagi pandangan Lam Kiong Peng tentu saja tidak berarti. Tapi segera teringat olehnya di atas tubuh sendiri sekarang tidak membawa sepeserpun, kira bagaimana akan mampu membayar kening hotel dan makan minum sebanyak itu. Terpaksa ia berpaling dan berkata dengan tertawa kepada manjing, dapatkah nona Yap membayarkan dahulu. Tapi Yap manjing lantas tersenyum, jawabnya, selamanya aku jarang membawa uang. Baru sekarang Lam Kiong Peng melenggong, dilihatnya matusi pelayan menatapnya dengan rasa sanksi. Terpikir pula oleh Lam Kiong Peng bahwa dirinya sekarang sudah tidak membawa lagi sesuatu benda berharga, terpaksa ia berkata kepada pelayan, coba ambilkan alat tulis, biar ku bikin secarik surat dan segera dapat kau pergi ambil uang. Meski dengan ogah-ogahan, terpaksa si pelayan, mengiakan. Selagi dia hendak melangkah pergi. Sekonyong-konyong pintu si kakek botak terbuka lagi, kelihatan Dam Longo keluar sambil berkata, jangan khawatir, pelayan, memangnya kau tahu siapa Kong Cuya ini. Jangankan cuma sekian puluh tel perak, biarpun sekian ribu laksa tel, cukup dengan secarik bon saja, Kong Cuya ini dapat menarik dengan kontan. Dengan sendirinya si pelayan kurang percaya, ia melirik Lam Kiong Peng dengan sanksi. Si kakek botak alias citi atau gila uang itu terbahak, serunya, supaya kau tahu, biar ku jelaskan, dia tak lain tak bukan ialah Lam Kiong Kong Cuk keluarga hartawan Lam Kiong dari Kang Lam. Seketik air muka si pelayan berbah. Diam-diam Lam Kiong peng menggeleng kepala, pikirnya, ai, dasar manusia rendah, asal mendengar nama. Tanda petik. Tak terduga, mendadak si pelayan bergelak tertawa, habis itu ia lantas menarik muka dan menjengek, hektometer, meski banyak juga kulihat orang yang menipu makan minum, tapi tidak pernah kulihat perbuatan sebusuk dan sebodoh seperti ini, masa. Tanda petik. Kau bilang apa bentak manjing dengan mendelik. Si pelayan menyurut mundur setindak, tapi lantas menjengek pula, hektometer, masa tidak kalian ketahui bahwa berpuluh kota di sekitar daerah ini, di mana terdapat cabang perusahaan keluarga Lam Kiong, hanya dalam waktu beberapa hari terakhir ini seluruhnya telah dipindah tangankan kepada orang lain. Segenap bekas pegawai perusahaan Lam Kiong itu sudah dibubarkan dan telah mencari jalan hidup sendiri-sendiri, tapi ternyata ada orang berani lagi mengaku sebagai Lam Kiong Kongcu yang maha kaya raya itu, HMK, HMK. Tanda petik. Begitulah pelayan itu mengakhiri ucapannya sambil mendengus berulang dengan tangan bertolak pinggang dan mati mendeli. Dengan sendirinya keterangan ini membuat Lam Kiong pengmelenggak, Yap Manjing juga merasa bingung. Perubahan yang mengejutkan ini sungguh luar biasa, sukar untuk dipercaya hal ini bisa terjadi mendadak begitu, masakah keluarga Lam Kiong yang maha kaya raya itu, sampai menjualkan berpuluh cabang perusahaannya dengan tergesa-gesa begitu dan mengapa bisa terjadi pula dalam waktu sesingkat itu. Sungguh sukar diduga mengapa sungai yang membeku itu dapat cair dalam sekejap. Wacapan si pelayan tadi juga didengar oleh si kakek botak yang berdiri di samping pintu, ia pun melongo heran. Mungkin baru pertama kali ini selama hidup Lam Kiong peng mengalami kekikukan seperti sekarang. Selagi merasa bingung kera bagaimana menghadapi sikap si pelayan yang tidak sungkan itu, sekonyong-konyong dari halaman dalam berkumandang suara ribut-ribut. Wah, celaka, celaka, demikian terdengar teriakan ramai orang banyak. Pelayan tadi terkejut, cepat ia berlari ke sana dan lupa mengurus Lam Kiong peng lagi. Mendadak Lam Kiong peng teringat kepada keluhan singkat yang didengarnya serta bayangan yang dikejar iap manjing itu. Jangan-jangan terjadi sesuatu pembunuhan di halaman sebelah semalam. Demikian timbul rasa curiganya. Karena ingatan itu, serem tak ia pun, melangkah ke halaman sana disusul oleh iap manjing. Dalam demikian mereka tidak memperlihatkan lagi terhadap gerak-gerik si kakek botak. Di halaman sebelah sudah berkerumun orang banyak, ada orang berteriak kaget dan berlari masuk keluar. Sungguh aneh, mengapa semalam tidak terdengar sesuatu suara apapun demikian ada orang berkata. Segera ada yang menanggapi, anehnya hal ini bisa terjadi atas orang angki Piau Kiong yang termasuhur, entah orang lihai macam apa sehingga berani merecoki panji merah yang disegani itu. Suara ribut dan komentar Rhoang Yang yang kaget itu membuat hati Lam Kiong peng tidak tentram karena belum tahu duduknya perkara. Sesudah dekat, dilihatnya di pintu bulat yang membatasi halaman ini terpanjang panji merah yang bertibar tertiup angin. Semula disangkanya panji ini adalah panji pengenal angki Piau Kiong, tapi setelah diperhatikan, kiranya merah panji ini karena lumuran darah, di tengah warna merah darah itu bersemu biru hitam, sehingga membuat orang merasa ngeri. Ia masuk ke halaman situ, suasana dalam hiruk pikuk, tapi ruangan kamar sana sunyi senyap. Seorang lelaki berbaju panjang, tampaknya seperti kasir atau kuasa hotel berdiri di luar pintu kamar yang tertutup rapat. Waktu Lam Kiong peng mendekat, segera lelaki itu mengadangnya dengan membentangkan tangan dan berucap, tempat ini dilarang. Belum lanjut ucapannya, sekali dorong Lam Kiong peng membuatnya sempoyongan dan hampir jatuh terjengkang. Meski Lam Kiong peng baru sembuh dari sakitnya, namun tenaganya tentu lain daripada orang bisa, apalagi dalam keadaan mendongkol, tentu saja cukup kuat untuk membuta orang itu jatuh. Waktu ia menolak daun pintu, begitu terbuka, seketika detak jantungnya hampir berhenti demi mengetahui apa yang terjadi dalam kamar. Cahaya seng surya pagi menembus masuk melalui celah jendela yang tertutup rapat sehingga remang-remang dilanati kamar kelihatan bergelimpangan belasan mayat. Segera dikenali Lam Kiong peng sebagai kawanan lelaki berbaju hitam yang berdan dan ringkas kekar itu, sekarang semuanya sudah menggeletak tak bernyawa. Kematian kawanan lelaki kekar ini ternyata tidak serupa. Seorang yang berwok dengan mata melotot mencengkram ku senjendela sehingga jaripun amblas ke dalam kayu, ia mati dengan setengah bersandar di dinding. Pada dadanya yang bidang tertancap miring sehelai panji merah, tangkai panji yang terbuat dari besi itu hampir amblas seluruhnya ke dalam dada, darah pun membasai bajunya yang hitam. Seorang lagi yang beralis tebal dan bermulut besar rebah terlentang dengan wajah beringas penuh rasa ngeri, tangannya menggenggam cawan arak yang sudah pecah, daanya juga tertancap panji merah. Dan begitulah beberapa kawannya yang lain, ada yang mati duduk di kursi, ada yang binasa bersandar di kaki meja, ada yang bajunya tidak rapi, bahkan ada yang telanjang kaki, tampaknya ia ingin lari, tapi belum sempat keluar sudah roboh binasa. Kira kematian orang-orang iu tidak sama. Tapi yang membuat mati mereka ternyata sama yaitu dada tertancap oleh panji merah pengenal yang mereka bawa sendiri, sekali serang membuat mereka binasa. Dari sikap orang-orang yang mati ini agaknya belum lagi sempat mereka melolos senjata dan balas menyerang, tahu-tahu mereka sudah terbunuh. Pelahan Lam Kiong Peng memandangi mayat itu satu persatu, aliran darah sendiri serasa mau beku. Terima kasih telah menonton!